selamat menikmati dan juga 20 upgrade stone ini adalah bahan untuk memperkuat resort-resort kita atau equipment-equipment yang ada di akun kita terus kemudian top up 120 diamond kita bakal mendapatkan 50 beer dan juga 50 upgrade stone 2 top up 180 diamond dapetin 5 embelly terus kemudian skill card 100 sama upgrade stone 2 terus kemudian top up 300 diamond kita bakal mendapatkan rapid stone terus kemudian upgrade stone 2 dan juga inspect material bag dan juga disini top up 100 diamond kita bakal mendapatkan game chest terus kemudian 30 upgrade stone 3 terus dapet inspect material bag dan 3 embelly terus disini top up 1200 diamond kita bakal mendapatkan requit scroll terus kemudian upgrade stone 3 dan wood ya beserta skill cardnya 100 kemudian disini top up 3000 diamond bakal mendapatkan tatami ya x-weapon equipment without standing power wow ini menurut gue sangat-sangat bagus banget ya karena equipment yang berwarna kuning dan menyala cuy terus kemudian inspect materialnya 500 10 embelly terus 30 x-weapon x-purple dan yang terakhir disini ya top up 6000 diamond cuy disini kita bisa mendapatkan red equipment chest terus kemudian x-weapon x-p purple terus disini force stone legend dan 5000 break stroke stone ya ini untuk nge-break stroke equipment cuy ya aduh gg sih cuy dan juga nge-break tuh karakter-karakter kita ya mantap sih bos ya ini menurut gue sangat-sangat wajib banget cuy kalau kalian ada doku ya boleh lah top up cuy terus disini first top up ya untuk top up pertama disini untuk benefitnya kita bisa mendapatkan ya salah satu karakter yaitu lord jijaru cuy ya gila cuy ini top upnya yang paling murah ya top up yang paling murah cuy terus kemudian hari kedua kita bisa mendapatkan equip-equip yang berwarna oranye ya joro erring terus kemudian joro shirt terus kemudian joro head dan juga joro belt ya hari ketiga kita mendapatkan liquid scroll terus kemudian upgrade stone 3 ya terus porges stone dan juga skill card ya ini sangat-sangat worth it cuy untuk di top up ya oke dan sekarang kita bakal coba ya untuk nge-update karakter-karakter yang kita miliki cuy pertama gue upgrade dulu disini lord kit ya kit gue upgrade terus ini masih bisa ya gue engrave dulu cuy satu ya dan untuk skill-skillnya ya equipment equipment masih belum punya cuy equipment disini masih belum punya yang lain ya jadi equipmentnya masih seperti ini saja oke dan event disini ada event supreme weapon ya kalian tinggal kelarin saja event-event yang ada dan untuk fiturnya disini ada shield ya jadi shield ini keupdate setiap kita ngelarin ini cuy apa ekspedisi ya semakin tinggi ekspedisi kalian semakin banyak ya semakin tinggi juga ya kalian bisa meng-upgrade sale kalian mantap jiwa ya oke let's go untuk top up shop ya disini kita lihat ya ada supreme card ya harganya 1200 jam infinity chest 200 jam terus premium card 300 jam luxury card ya disini 600 jam mantap banget cuy aduh gue sih pengen ya top up itu cuy cuman ya belum ada doku bos belum ada dokunya oke tidak apa-apa dan di tas gue masih tidak memiliki harta cuy equipment juga cuma satu dipasang dikit dan bisa kita upgrade nah ini dia ya jadi bahan-bahan yang tadi ya yang tadi seperti top up tadi cuy contoh ini yang weapon 3 ya ini untuk upgrade equipment-equipment yang kita miliki jadi gaskan terus cuy lanjut kita main di map 3 strip 1 ya di map 3 strip 1 kita gaskan ini sih sangat sangat ini ya sangat mudah kalau yang sekarang cuy karena masih belum ngedotnya terlalu ini cuy terlalu apa namanya terlalu belum terlalu kuat lah musuhnya juga belum terlalu kuat oke kita lihat HP-nya masih full cuy HP-nya masih full masih makbar ya masih 5 bar bila boss masih 5 bar anjir dan musuh juga ada kit ya tapi tetap ya menurutku yang susah dibunuhnya itu kerocok-kerocoknya cuy kalau untuk kit-kitnya sih ya untuk boss-bossnya kayak gini sangat-sangat mudah cuy cuman untuk siki apa namanya booster-boosternya soldier-soldernya itu baru susah ya oke map 3 udah kelar yang 3 strip 1 lanjut 3 strip 2 lawan Arlong lawan Arlong oke let's go ini mudah ya nge-dodge nge-dodge semua ekosen red cakep hmm mamam nih boss senggol dong cakep mati nih boss musuhnya cuy mati nih sisa Arlong alah Arlong doang anjir itu soldier-nya pada di belakang ya soldier-nya pada di belakang cuy soldier-nya pada di belakang ya jadi gak terlalu sulit ya untuk mengalahkan soldier-soldernya cuy karena soldier-nya ada di belakang mantap kelar lagi ya udah 3 strip 2 harusnya ada fitur baru yang kebuka nah betul banget ya kita coba lihat ini sini masuk di hero terus kemudian di skill ya untuk 3 strip 2 kita bisa memperkuat skill-skill karakter kita nah ini dia ya bahan yang tadi itu cuy ya kita bisa memperkuat skill dengan bahan tadi ya jadi memang cocok banget ya untuk top up cuy kalau misalkan ada duit lebih ya kalau ada duit lebih bolehlah kalian top up ya oke nanti dulu kita naikin dulu untuk skill dari si kid ini cuy kayaknya bisa ya karena tadi gue dapet banyak oke cakep terus exclusive gear kita pakein endgrap lagi ini udah kurang ya udah habis cuy let's go kita lanjutin map 3 strip 3 ya map 3 strip 3 atau ekspedisi 3 strip 3 oke ini mudah ya ngedot terus tercuma tuh tercuma karakter-karakter gue udah rada kuat ini bos karakter-karakter gue udah kuat ini kan kaleng-kaleng segul tuh oke cakep hmm mamami mati ya cakep ini kabur anjir keroconya keroconya gak guna cuy keroconya malah kabur oke ini equipment-equipment ya equipment-equipment bisa kalian ini ya bisa kalian up ya cuy bisa kalian up ya kalau ada bahannya ya kalau gue sekarang sih masih belum ada bahannya ya karena tadi udah habis ya pake nge-up ya sudah dipake untuk nge-up tapi tidak apa-apa cuy pake saja yang ada pake yang ada terlebih dahulu ya jangan terlalu jangan terlalu pengen pengen wow di awal-awal gitu jangan terlalu pengen wow di awal-awal ya mungkin yang paling berarti sih top up top up awal aja cuy yang satu dolar gitu cuy untuk mendapatkan karakter gitu cuy karena kalau gak salah disini ada minimal top up ya ada minimal top up ya di top up berapa dolar itu bisa dapet salah satu karakter yang ada disini oke iji lah ini kita gas kan coba arena lagi cuy kita panjat arena ya kita panjat arena cuy kalau ini sayangnya mudah ya untuk dikelarinnya ini sih mudah ya untuk dikelarinnya cuy kita coba panjat arena terlebih dahulu oh ini oh ada soldier cuy nah ini dia ya kita bisa meningkatkan soldier-soldier kita untuk makin kuat ggwp sih cuy semakin kuat soldier sih semakin susah untuk dikalahkan oleh musuh ya mana ya kita coba arena lagi cuy kita coba arena lagi kayak disini kita lihat nih shirohige ya ranking 1001 gila cuy waduh udah punya magelan udah punya marko cuy gila gue pengen lihat dulu cuy gue pengen lihat dulu ya ini dia udah punya magelan sudah punya marko cuy kita lihat ya pakai 1x ulti langsung bubar harusnya 1x ulti langsung bubar cuy nah masih kuat juga karakter-karakter gue ya tahan lama juga cuy masih kuat loh karakter-karakter musuh sudah prem-prem ungu loh bos musuh sudah prem-prem ungu dan jorok buset sakit 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 oke nice dan kayaknya kita bakalan wapat disini cuy wapat seketika disini ya oke kita lihat si sakit doang dan kit gue disini barnya tinggal 4 ya apa 5 5 bar lagi cuy HP-nya di geng biaya majoro lupi gear lupi gear 4 gitu gear 4 ya yang jadi ini ya terus kemudian sabo magelan di belakang sama si ini sama si penempatnya sama si marko ya marko sama magelan kayaknya ini ya gila cuy dihajar terus loh belum kelar-kelar loh belum mati-mati loh kit gue ggwp cuman gak bisa ngebunuh 1 karakter musuh pun cuy belum bisa ngebunuh 1 karakter musuh pun oke lah tidak apa-apa cuy no problemo ya no problemo oke cakep mati deh ini mati gue cuy mati kit gue ini meyakin nah kan betul kit gue mati cuy kit gue mati cuy oke lah tidak apa-apa ya jadi ingat ya teman-teman ya paket untuk top up nya disini sangat banyak banget jadi cocok ya buat kalian untuk top up ini paket top up ini yang bagus banget cuy ini ya top up diamond cuy top up nya diamond top up 1 dollar 2 dollar 3 dollar sampai dengan 99 dollar ya sampai 99 dollar kalian bisa mendapatkan semua reward yang ada disini yang mantap banget oke teman-teman jadi untuk video nya aku coba dulu sampai disini thanks for watching and see you next video ciao wassalam ampas